Hai guys, kembali lagi di Tarigan Catur Channel Pada kesempatan kali ini, pevideo akan membahas beberapa pembukaan catur yang digemari oleh pecatur pemula hingga pecatur Grandmaster Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pertandingan pembukaannya Oke, biasanya yang paling digemari adalah pion E4, di balas hitam pion E5, kuda Dan disini pembukaan catur standarnya, biasanya putih lebih senang untuk peluncur putih menuju ke C4 Dan disini, hitam juga biasanya akan membalas peluncur C5 Tapi, misalkan ya, misalkan buah hitam itu bukan pemain catur yang kuat, yang jago atau sering main catur Biasanya, kuda ini, kudanya itu senang untuk mengancam pion lawan Yang tidak mendapat kemenjagaan, namun ini akan berdampak fatal sekali Ini akan berdampak fatal, karena apa? Disini, kuda akan bergerak ke G5, dan peluncur beserta kuda akan sama-sama mengancam pion yang berada dekat raja Untuk melakukan, untuk mengambil pion lawan Disini, hitam hanya bisa mengorbankan pion Dan disini, akan terjadi pemakanan seperti ini Oke, dan disini, menurut pevideo, tidak ideal bagi hitam untuk melakukan pembukaan, tapi sudah kehilangan satu pion Dan itu akan sangat berbahaya di endgame nanti Itu akan sangat berbahaya Jadi, lebih enaknya adalah seperti Ini yang tadi, peluncur ke C5 Ini adalah yang pembukaan catur yang standar Biasanya Selanjutnya, kuda akan menuju ke C3, dibalas hitam dengan kuda F6 Disini, raja tidak akan langsung rokade Melainkan maju satu langkah Pion depan menteri maju satu langkah Apa tujuannya? Kita tahu, kita lihat Motif dari putih adalah untuk menyerang petak diagonal Kuda Yang sedang menjaga menteri Oleh sebab itu, hitam biasanya akan melakukan pion H6 Kenapa? Misalkan ya, misalkan Kuda Oh, maaf Misalkan, raja melakukan rokade Disini akan sangat berbahaya sekali bagi hitam Karena peluncur akan mengancam kuda Satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh hitam Oh, hitam bisa punya dua langkah Disini hitam bisa punya dua langkah, betul Hitam bisa begini Mengancam peluncur Atau begini Kalau begini Kalau seperti ini Kuda akan selamat Bagaimana cara selamatnya Oh, tidak Kuda tidak akan selamat, betul Kuda tidak akan selamat Karena Akan mengancam lebih dulu Karena kuda putih akan mengancam lebih dulu Mengapa kuda ini tidak dapat bergerak kemana-mana? Karena seperti tadi yang saya bilang Petak diagonal kuda sedang diserang oleh peluncur Jadi Disini Tidak akan ada lagi obatnya bagi hitam Sehingga satu-satunya cara bagi hitam adalah Bisa Begini Atau Begini Dan ini akan sangat berbahaya sekali Karena Pion depan raja kebuka ya Dan ini sangat mengerikan sekali Untuk pembukaan Pion depan raja sudah terbuka Tidak ideal untuk dapat memenangkan pertandingan Oke Kita Coba Ke Ya, yang ini tadi Oleh karena itu Pion harus Menutup pergerakan Agar peluncur tidak dapat ke sini Karena tidak ada lagi yang bisa diserang Putih rokade Hitam pun Bisa rokade Disini Putih akan coba melakukan Variasi baru Variasi taktik baru Dengan Dengan Menuju ke peluncur E3 Kenapa Kesini Disini tujuan peluncur Adalah untuk Ada banyak tujuan peluncur Tujuan putih Tujuan pemain putih Tujuan pemain putih Apabila peluncur dimakan Benteng akan bisa dengan leluasa untuk menyerang Benteng putih akan leluasa untuk menyerang benteng hitam Atau barisan pertahanan hitam Dan juga Misalkan Hitam Menggerak lain ya Menggerakkan lain Nah disini juga putih Punya Cara untuk menguasai petak tengah Nah disini akan sangat kentara sekali menguasai petak tengahnya ya Disini akan sangat berbahaya sekali Putih yang sudah menguasai petak tengah Oleh sebab itu Biasanya Hitam tidak akan Hitam tidak akan Makan peluncur Peluncur hitam tidak akan makan peluncur putih Melainkan akan mundur Disini putih juga tidak akan makan peluncur hitam Kenapa Karena lebih baik bagi mereka Untuk memajukan pion satu langkah Dan disini akan terjadi pemakanan Dan disini Adalah middle game Yang tidak akan Video lanjutkan lagi Karena ini sudah middle game Oke Sekarang kita ke pembukaan Catur yang lain Namun konsepnya Hampir sama dengan yang tadi Pion depan raja Dua langkah Sama-sama putih dan hitam Nah Disini bedanya Putih bisa Untuk Mengancam kuda Disini Pecatur Yang memakai buah hitam Tidak perlu khawatir Tidak perlu khawatir berlebihan Walaupun kudanya Diancam Karena hitam hanya Cukup Mengancam peluncur Biasanya Standarnya Standar Dari pembukaan catur Yang dilakukan grandmaster Ataupun pemula Tidak akan makan kuda Tapi mundur Jadi Nah ini posisi Posisi Idealnya Dari Pembukaan ini Ini posisi idealnya Misalnya idealnya seperti ini Itu pembukaan Oh iya Ini namanya Pembukaan Rui Lopez Kalau yang tadi Yang pertama Yang Pembukaan catur standar Itu namanya Pembukaan Gyocho Piano Kalau gak salah itu Yang namanya Oke Misalkan ya Biasanya Pecatur Pemula Atau bahkan grandmaster Ingin Merusak pertahanan lawan Tapi tidak perlu khawatir Seperti tadi ini Peon hitam tinggal Maju satu langkah Misalkan kuda dimakan Kita gak perlu takut Peon kita yang Hitam ini Tidak ada pengawalnya Kita cukup Lakukan Pemakanan terhadap peluncur Memakai Peon depan menteri Kalau Kuda putih Berani Untuk makan Ini akan berdampak Sangat fatal Bagi Putih Yang menyebabkan Putih Tidak dapat Rokade Bagaimana itu Bagaimana Caranya Hitam Memaksa putih Tidak Rokade Begini caranya Nah Dalam posisi Kayak gini Menteri Mengancam Kuda Sekaligus Pion Oleh karena itu Biasanya Akan Seperti ini Lalu Tak Tak Dan Putih Tidak bisa Rokade Ini akan Sangat berbahaya Sekali Kalau tidak bisa Rokade Oke Kita lanjut Yang tadi Oh iya Tadi Misalkan Begini Biasanya putih Hanya akan Melakukan Pakai kuda Atau Menutup Pakai pion Untuk menjaga Dari Pion Depan Raja Iya Terus Oh iya Disini Biasanya Hanya Hanya akan Melakukan Seperti Biasa Dan ini Sudah mulai Memasuk Middle Game Oke Kita Coba Ke Pembukaan Lain Kita coba Ke pembukaan Lain Yang disukai Oleh Pecatur Pemula Maupun Pecatur Grandmaster Pion Depan Seter Disini Biasanya Hitam Juga akan Membalas Pion Depan Seter Disini Ada banyak Variasi Biasanya Kuda Putih Menggerakkan Kuda Bisa Jadi Putih Menggerakkan Untuk Mengorbankan Pion Demi Menguasai Petak Tengah Gini Misalkan Misalkan Hitam Makan Disini Hitam Posisinya Tidak Akan Ideal Walaupun Masih Bisa Melanjutkan Pertandingan Dengan Nyaman Disini Putih Biasanya Tidak Buru Buru Untuk Membuka Pion Untuk Membuka Pion Tidak Terburu Buru Karena Hitam Masih Bisa Menjaga Yang Tidak Akan Ideal Tidak Akan Ideal Tidak Akan Ideal Sama Sekali Karena Tidak Bisa Makan Tidak Ideal Oleh Sebab Itu Biasanya Kuda Dulu Yang akan Dimasukkan Lalu Variasi Hitam Biasanya Seperti ini Dan Putih Akan Membalas Kuda S3 Baru Setelah Itu Oh Iya Bisa Jadi Teruncur Menyerang Oke Seperti Ini Disini Betul Disini Pion Tidak Harus Selamanya Memaksa Memaksa Ke Pion Maju Dulu Langkah Yang Terpenting Dalam Permainan Catur Adalah Menguasai Petak Tengah Mau Itu Bertahap Pelan Pelan Maupun Itu Cepat Itu Tidak Masalah Di Pion Satu Langkah Nah Disini Pion Lawan Tidak Akan Ada Obatnya Tidak Akan Ada Yang Bisa Menyelamatkan Sama Sekali Tidak Akan Bisa Menyelamatkan Sehingga Misalnya Kuda Hanya Seperti Ini Dan Peluncur Makan Dan Otomatis Perkembangan Pion Putih Lebih Kompetitif Perkembangan Perwira Putih Semua Sudah Pada Depan Sedangkan Hitam Masih Di Belakang Hanya Peluncur Saja Yang Ada Di Depan Dan Ini Akan Sangat Memudahkan Putih Untuk Meraih Kemenangan Biasanya Biasanya Hitam Tidak Akan Makan Hitam Biasanya Seperti ini Pion depan Raja Dimajukan Satu langkah Seperti ini 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 Ya Jadi Pembukaan Catur Ini Adalah Pembukaan Catur Pion D4 Atau Pion Depan Menteri Ini Tujuannya Adalah Untuk Menguasai Petak Tengah Tujuan Utamanya D putih Adalah Untuk Menguasai Petak Tengah Dan Hitam Adalah Tidak Meladeni Keinginan Putih Untuk Menguasai Petak Tengah Jadi Dalam Pembukaan Ini Pembukaan Pion Depan Menteri Itu adalah Putih Lebih Agresif Sedangkan Hitam Lebih sedikit Menunggu Atau Bermain Lebih Defensif Oke Ini Oh iya Selanjutnya Maaf Selanjutnya Kita bisa Pembukaan Biasa Pion Seperti Tadi Namun Hitam Bisa Kadang-kadang Membalasnya Dengan Pion C5 Kuda F3 Kuda Kuda C6 Nah Disini Namanya Pembukaan Sicilian Disini Adalah Kuda Sama-sama Aktif Untuk Menjaga Petak Kosong Masing-masing Menjaga Petak Kosong Masing-masing Dan Disini Akan Standar Ya Hampir Sama Seperti Tadi Cuma Bedanya Beda Di Posisi Pion Saja Seperti Ini Seperti Ini Pembukaan Ini Tidak Terlalu Banyak Komplikasi Seperti Pembukaan Pembukaan Yang Telah Tadi Saya Jelaskan Oke Untuk Kali Ini Video Rasa Cukup Terima Kasih Telah Menonton Video Dari Tarigan Catur Terima Kasih